Tribudar seikor buaya kembali menyerang warga saat tengah beraktifitas di sungai pada Senin 21 Oktober 2024 malam. Tepatnya di Desa Parebok, Kejumatan Terlokus Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tegah. Diketahui hingga saat ini masih belum diketahui jenis dan seberapa besar ujuran buaya yang diduga menyerang warga tersebut. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Bekutul bahwa seikor buaya kembali menyerang warga saat tengah beraktifitas di sekitar sungai. Tepatnya di Desa Parebok, Kejumatan Terlokus Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana hingga saat ini masih belum diketahui jenis dan juga seberapa besar buaya yang diduga menyerang warga tersebut. Dan Kepala Resort Sampit, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ataupun BKSDA Kalimantan Tengah, Muriansa membenarkan terkait kejadian tersebut. Yang mana dirinya mengatakan bahwa serangan buaya kepada warga memang benar terjadi. Dan pihaknya pun terus berkomunikasi dengan aparat desa setempat. Dan dirinya pun belum dapat menjelaskan kronologis serangan buaya pada warga yang terjadi di Desa Parebok tersebut. Mengenai kronologis awal serangan buaya masih dicari tahu karena BKSDA Sampit ini masih terus fokus berkomunikasi dengan aparat desa setempat. Dan Kepala Resort Sampit pun mengatakan bahwa pencarian dilakukan oleh warga setempat juga dibantu oleh pihak kepolisian serta TNI. Dan berdasarkan informasi yang dikimpun, warga yang diserang oleh buaya dalam kondisi telah meninggal dunia. Dan informasinya buaya yang menyerang warga pun juga ditombak oleh warga yang sedang mencari jasad korban. Dan sementara Kepala Pelaksana ataupun Kalaksa Badan Penangguluan Becana Daerah Kota Waring Timur ataupun BPB di Kota Waring Timur, Mutazam mengatakan telah mengirimkan personilnya untuk melakukan pencarian. Yang mana pihaknya mendapatkan laporan korban di sambar buaya di sungai pada Desa Parebok sekitar pukul 00.29 waktu Indonesia Barat. Yang mana korban bernama Badurazaman, Badaruzaman, maksud saya 52 tahun. Yang mana korban diterkam buaya sehabis kerja melarutkan buah kelapa ataupun mencuci buah kelapa di sungai. Dan kemudian pukul 21.00 waktu Indonesia Barat korban pun mandi di kawasan sungai tersebut. Yang mana berdasarkan informasi Badaruzaman, ini di sambar buaya di depan rumahnya di pinggir sungai Parebok. Yang mana sudah dicari beberapa saat dan ditemukan buaya langsung ditombak warga namun lari hingga ke darat. Dan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat korban pun ditemukan di seberang sungai Parebok yang berjarak 25 meter di bawah Puan Pisang. Dan sebelumnya kakak korban Badaruzaman mencari korban dengan tongkat bambu menemukan buaya dan juga korban pada mulut buaya. Yang mana kakak korban juga sempat menangkap kaki Badaruzaman namun terlepas dan tangan korban kembali ditarik oleh buaya. Dan korban serangan buaya yang berhasil dievakuasi ini di bawah warga, rumah, dalam keadaan telah meninggal dunia. Akibat serangan buaya tersebut korban mengalami patah pada lengan kanan dan juga luka pada pipi bagian kanan diduga akibat gigitan buaya. Korban serangan buaya tersebut kemudian dijahit oleh petugas medis lalu dibersihkan dan dikapani untuk dikebombikan. Dan untuk buaya sendiri berdasarkan informasi terbaru bahwa buaya telah berhasil ditangkap oleh warga dalam keadaan mati oleh warga sekirap pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah delay yang dapat saya sampaikan dari Kota Waring Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya silahkan bertugas kembali.